Berdasarkan data pemerintah hingga Minggu 26 April 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Kini bertambah 275 menjadi 8.882 kasus. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto. Dalam periode yang sama, terdapat penambahan 65 pasien COVID-19 yang dinyatakan negatif setelah menjalani 2 kali pemeriksaan. Oleh karena itu, jumlah pasien sembuh COVID-19 menjadi 1.107. Sementara itu dikutip dari kompas.com, Minggu 26 April 2020, total kematian akibat COVID-19 sebanyak 743 kasus. Hal itu diungkapkan oleh Yury dalam konferensi PERS pada Minggu 26 April 2020 di Geraha Badan Nasional Pendanggulangan Bencana atau BNPB Jakarta. Sampai dengan hari ini, 26 April 2020 pada pukul 12, data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. 46 laboratorium sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen di seluruh Indonesia. 72 ribu lebih spesimen diperiksa dengan menggunakan real-time PCR dari 56.974 orang yang diduga mengidap penyakit COVID-19. Dari pemeriksaan itu, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif adalah 8.882. Pasien yang sembuh 1.107. sementara yang meninggal 743. Kinerja kita terhadap pencatatan orang dalam pemantauan saat ini akumulasinya adalah 202.040 orang. Sebagian besar sudah selesai dipantau. Ini adalah akumulasi kinerja kita. Pasien dalam pengawasan 19.648 orang. 34 provinsi telah terdampak dan 282 kaupaten kota terdampak. Sebaran pasien sembuh di Jakarta 335 orang. Jawa Timur 138 orang. Sulawesi Selatan 99 orang. Jawa Barat 93 orang. Bali 75 orang. Dan sebagian dari 29 provinsi yang lainnya totalnya adalah 1.107 pasien sembuh. Data yang kita dapatkan hari ini penambahan kasus positif yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan real-time PCR adalah 275. Sehingga total menjadi 8.882. Jumlah pasien sembuh 65 orang sehingga total menjadi 1.107 orang. Pasien meninggal 23 orang menjadi 743 orang. Aspek ada yang terhadap sehingga total menjadi mg Ninuran'dir. Que가 terhadap akhirnya sama sekali. Terima kasih sebelumnya. Panas kenal banyak mungkin. Patro tonton, atas dikanda yang sampai dikanda yang telah terdampak.